malam teman-teman pecinta tanaman hias terutama para pecinta aglonema ini beberapa koleksi yang saya miliki ini saya beli secara online dan malam ini saya akan berbagi suka-duka ketika kita membeli tanaman terutama aglonema secara online ada suka ada duka itu ketika kita membeli tanaman secara online sukanya kalau tanaman sesuai harapan kondisi tanaman segar kondisi tanaman bagus utuh itu menjadi kesukaan tersendiri tetapi sebaliknya ketika tanaman itu tidak sesuai harapan atau busuk akar daun menguning dan lain sebagainya itu akan menjadi duka tersendiri bagi kita baik teman-teman saya akan secara khusus kebetulan sore tadi saya mendapatkan dua paket tanaman aglonema ada baiknya ketika teman-teman menerima paket tanaman yang teman-teman order di video kan sehingga ya teman-teman bisa mendapatkan ruang komplain ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan itu itu pentingnya teman-teman jadi saya akan mencoba ini mudah-mudahan dan harapannya tanaman dalam kondisi baik utuh segar dan tentu saja sesuai harapan bagus kondisi ribun sesuai yang di claimkan oleh penjualannya mari teman-teman kita buka kita saksikan bersama-sama saya senang sekali ini eh pakenya rapi mirip kayak biala dan bisa diduga si penjual memang suka hal-hal yang rapi wah ini dia satu ini kemudian yang satu kita akan buka satu saja yang saya videokan dan saya bagi ke teman-teman oke ya lumayan lumayan terlindungi baik semoga kondisinya di dalam bungkusan kertas ini Hai tidak mengalami apa-apa dan nampaknya memang segar dan ini menjadi satu harapan tersendiri sedikit kita geser tempat yang agak terang biar lebih jelas ya ini satu kita buka dulu yang kecil saya akan buka perekatnya ya seperti ini kondisinya ya daun utuh aglo non-id jadi memang yang saya pesan adalah aglo non-id mungkin mungkin ada teman-teman yang tahu ini id-nya apa bisa kasih informasi ke saya di kolom komentar ya kalau ada teman-teman yang tahu saya berharap sekali bisa kasih masukan di dalam kolom komentar ini aglonema id-nya apa saya sengaja membelinya dan memilih non-id nm jadi berharap nanti tumbuh besar karena ini masih tergolong anakan remaja belum tapi masih relatif anak jadi saya berharap ini nanti akan jadi satu id yang memang punya karakter tersendiri yang satunya sama saja ini juga non-id saya akan buka ya kondisi baik sehat daun segar dan utuh ini teman-teman ini non-id juga barangkali ada teman-teman pecinta aglonema tahu id-nya ini apa bisa berkontribusi kasih informasi saya melalui kolom komentar ini teman-teman ini teman-teman ya saya relatif eh pemula jadi id-id agronema belum begitu paham betul terutama yang masih asing ya terutama bagi saya asing mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi baik teman-teman saya akan coba cek akarnya ini perlu sekali untuk cek akar karena ketika akar busuk pun kita bisa kita memberikan komplain kepada penjualannya saya berharap akarnya baik gondrong sehat tidak ada yang busuk oke kita lihat karena pengalaman saya beberapa minggu yang lalu saya dapat kiriman kemudian saya tanpa mengeceknya yakin saja karena daunnya segar semuanya segar eh ternyata setelah beberapa hari kemudian menimbulkan kecurigaan tertentu tersendiri akhirnya saya bongkar ternyata tak satu pun ada akar jadi eh nampaknya dia stekan baru gitu ya yang dikirim nah mudah-mudahan ini tidak seperti itu ya itu agak susah jadi tuang dulu agaknya memang agaknya cukup gondrong ini akan agak susah ya masih susah uh yey ini wow sudah kelihatan ini teman-teman ya ya cocok nih luar dalam luar dalam memang idiot daunnya bagus daunnya segar daunnya utuh tidak ada lubang tidak ada rubek satu pun dan akarnya cukup gondrong cukup gondrong cukup gondrong dan tidak ada nyaris tidak ada akar coklat artinya dia tanaman sehat baik teman-teman eh coba yang satunya saya akan bongkar untuk cek akarnya dan kondisinya sama perakaran perakaran memadai minimal sukur gondrong yang diharap selalu yang mantap-mantap iya 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 nah mungkin ini kurang karena diangkat ringan medianya gerak kalau yang satu tadi eh cukup kuat tapi mudah-mudahan ini juga gondrong saya akan tumpahkan dulu medianya supaya bisa dicabut ya mulai kelihatan akarnya teman-teman dan ini harapannya juga gondrong ya berat ikatnya memang gondrong juga sama yang pertama tadi oke kita lihat iya mantap betul ini akar yang menjadikan tanaman cepat tumbuh segar cepat tumbuh besar ideal sekali teman-teman ini ya itu memang pilihan saya mudah-mudahan keduanya tumbuh baik tumbuh segar dan memberikan satu karakter tersendiri di kemudian hari ini kita taruh nanti baru kita tanam ulang demikian teman-teman eh apa yang bisa saya bagikan untuk teman-teman dan kita seruput dulu kopinya sebagai tanda kita suka saya suka mudah-mudahan teman-teman juga suka jadi saya menyebutnya kita suka mari seruput dulu kopinya teman-teman yuk saya seleseng teman-teman Terima kasih.